Ujung takai yari yang telah ditajamkan harus dipanggang atau dibakar di atas api yang kecil, sehingga kulit bambu agak menjadi hitam atau hangus. Bagaimanakah kisah senjata legendaris Indonesia yang disebut dengan bambu runcing? Bisa membantu perjuangan para prajurit Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Oke, mari kita bahas. Pasca 17 Agustus 1945, semangat orang-orang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi. Sayangnya, semangat yang bergelora itu tidak didukung oleh adanya persenjataan yang cukup. Menurut AHA Nasution, dalam Tentara Nasional Indonesia bagian pertama, menjelang tentara Belanda datang ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. Artinya, dari 10 pejuang Indonesia, hanya 1 orang yang memegang senjata api. Dalam situasi paceklik senjata api itu, bagi para pejuang Republik, tak ada jalan lain kecuali menggunakan bambu runcing sebagai alat untuk menghadapi musuh mereka. Selain mudah disediakan, dikarenakan pohon bambu sangat banyak tumbuh di Indonesia, bambu runcing pun tak repot cara penggunaannya. Bambu runcing mulai dikembangkan sebagai alat untuk membunuh semasa pendudukan Jepang. Saat itu, bambu runcing dikenal dengan sebutan Takeyari. Aslinya, senjata itu digunakan untuk menghadang pasukan payung musuh yang diterjunkan dari udara. Tentara Jepang juga melatih laki-laki dan perempuan cara menggunakan Takeyari, yang kalau digunakan biasanya dibarengi teriakan keras dan pekik kemarahan. Banyak cara yang dilakukan oleh para pejuang Republik untuk menjadikan bambu runcing miliknya bukan hanya sekedar bambu. Salah satu contohnya, bambu runcing karya Kiai Subki. Ia menciptakan sejenis bambu runcing yang disepuh doa untuk nantinya digunakan para pejuang Republik di Medan Laga. Uniknya, para petarung yang datang ke Parakan bukan hanya berasal dari kalangan santri. Para Laskar yang tergabung dalam barisan kaum kiri juga mendatangi Kiai tersebut, hanya untuk mendapatkan barokahnya. Di antaranya adalah barisan benteng di bawah pimpinan Dr. Muwardi, Laskar rakyat di bawah pimpinan Insinyur Sukirman, yang merupakan tokoh PKI dan Laskar Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo di bawah pimpinan Chris Subanu. Saat menjadi kepala staf komandemen pertama TKR Jawa Barat yang berpangkat kolonel, Almarhum A.H. Nasution pernah memiliki kisah lucu terkait bambu runcing. Pada suatu hari di awal tahun 1946, ia berkesempatan menemani kepala staf umum Markas Besar Tentara Letnan Jenderal Urib Sumo Harjo, melakukan inspeksi ke Resimen 13 di wilayah Tanjung Sari, Sumedang. Begitu rombongan Pak Urib sampai di lapangan serentak komandan pasukan berteriak. Hormat senjata! Namun bukan bedil yang diangkat, melainkan bambu runcing. Pak Urib membalas sikap hormat itu dengan kitmat layaknya seorang komandan tertinggi. Sambil berjalan memeriksa barisan pasukan bambu runcing tersebut, Pak Urib masih sempat berbisik dengan nada gurawan kepada Pak Nasution. Nas, kamu suruh aku periksa pagar bambu ya? Katanya seperti tersuah dalam buku Ahana Sution sekitar Perang Kemerdekaan Jilid Ketiga. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Joy! Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.